I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, let it fade this, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit Red Soul Honda, usai Mark Marquez pergi, Luca Marini memang cocok buat Honda Manager tim Red Soul Honda, Alberto Puig, menyatakan bahwa Luca Marini dan VR46 manajemen lah yang mendekati skuadnya Mengenai kans menggantikan Mark Marquez di MotoGP 2024 Honda Racing Corporation, HRC, akhirnya sepakat menggaet, Maro, usai mempelajari progresnya Marini menjalani debut MotoGP pada 2021 lalu usai jadi runner-up Moto2 2020 Ia pun membela VR46 Racing Team, skuad kakaknya, Valentino Rossi, selama berlaga di kelas para raja Musim ini, ia tampil sangat kompetitif, selalu melaju di papan atas, dan konsisten berebut podium Lewat MotoGP.com, yakni pada debut Marini bersama Red Soul Honda dalam tes pasca musim di Valencia Puig membeberkan bahwa Marini lah yang menawarkan diri untuk jadi pengganti Marquez Keterbatasan opsi membuat HRC melihat Marini sebagai pilihan ideal Honda rajin pelajari progres Luca Marini Ia adalah orang pertama beserta grupnya yang mendekati kami usai kabar soal Mark tersebar Jadi, kami didekati oleh mereka dan itu menarik Jujur saja, tadinya tak banyak opsi, karena kebanyakan reader kurang lebih sudah nyaman dengan timnya masing-masing Kisah Puig Luca punya kemungkinan untuk melakukannya dan progresnya berjalan baik dalam beberapa tahun terakhir Kami pun mempelajari progresnya dan memutuskan ia bisa menjadi opsi yang baik jika mempertimbangkan situasi yang ada Lanjut eks pembalap GP500 ini Puig menyatakan bahwa pengalaman Marini mengendarai Ducati selama 3 tahun juga sangat bermanfaat bagi pengembangan motor RC213V yang musim ini sangat terburuk Puig juga berharap Marini bisa menjadi kunci penting dalam kebangkitan Honda di MotoGP Honda usahakan semua serba baru bareng Luca Marini Pengalaman Luca sangat penting, hal pertama dan prioritas kami saat ini adalah mengembangkan motor Kami jauh dari tempat seharusnya kami berada, dan itu sudah jelas Ungkap Puig, yang menjabat sebagai manajer tim Repsol Honda sejak 2018 Prioritas kami adalah mencari kemajuan dalam pengembangan motor untuk musim depan dan selanjutnya Kami mencoba membentuk tim baru, struktur baru, dan organisasi baru yang bisa membantu pengembangan ini Tutupnya, dalam tes di Valencia, Marini menduduki posisi 10 dalam daftar catatan waktu Dan menjadi pembalap Honda terbaik, berkendara selama 72 lap Ia mencatatkan waktu 1,29,956 detik Tertinggal 0,703 detik dari Maverick Finales Aprilia Racing di puncak Penasaran kenapa Valentino Rossi tetap geber Yamaha padahal timnya pakai Ducati Valentino Rossi mendadak turun gunung saat sesi tes World Superbike di sirkuit Portomão, Portugal, pada Senin kemarin Valentino Rossi sendiri ikut turun tes bersama para pembalap MotoGP lainnya Contohnya para reader Akademi VR46 seperti Peco Bagnaia, Luca Marini, Marco Bezzeci, Franco Morbideli Juga ada duet reader Mark Marquez dan Alex Marquez dalam sesi tes tersebut Akan tetapi Mark Marquez dirasa takut dengan datanya Valentino Rossi Dia tak memasang alat pengukur kecepatan Selain itu, para pembalap MotoGP tersebut boleh turun dengan motor Superbike spek standar Bukan spek balap seperti para pembalap WSBK Yang menarik adalah Rossi turun naik Yamaha YZ-F-R1 Rossi turun dengan motor Yamaha YZ-F-R1 dengan kelir biru muda kuning dan biru Kelir biru ini mirip dengan warna yang digunakan Mark Marquez Bedanya Marquez pakai Ducati Tapi tentu banyak yang bertanya kenapa Vale masih pakai Yamaha untuk ikut tes Sementara tim miliknya yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu Yakni Pertamina Enduro VR46 Racing Team pakai motor Ducati Tentu jawabannya adalah karena meskipun sebagai founder tim miliknya yang pakai Ducati Valentino Rossi merupakan brand ambasador dari Yamaha Itulah alasannya kenapa Rossi masih menggunakan motor Yamaha Meskipun tim miliknya pakai motor Ducati dengan status tim satelit Meskipun jadi brand ambasador dari Yamaha Valentino Rossi lewat orang kepercayaan di tim yakni Ucio Salucci mengungkapkan Kalau timnya bakal lanjut pakai Ducati usai musim 2024 Kami saat ini memiliki opsi untuk lanjut dengan Ducati pada tahun 2025 dan 2026 Ungkap Ucio saat ditemui di Riccione, Italia pekan lalu Jadi sudah terjawab kenapa Valentino Rossi tetap pakai motor Yamaha saat ikutan sesi tes World Super BK Mark Marquez main rahasia-rahasiaan saat kembali mengaspal bareng Valentino Rossi Ada apa ini? Mark Marquez dan Valentino Rossi akhirnya kembali tampil satu lintasan Sejak nama jawara balapan yang disebut terakhir gantung helm dari MotoGP Mark Marquez dan Valentino Rossi mengaspal bersama di sirkuit Algarve, Portomão, Portugal Pada Senin kemarin Dua pembalap yang menyimpan rivalitas panas datang dengan membawa agenda berbeda Dalam tes yang turut diikuti para reader dari ajang World Superbike Bagi Mark Marquez, latihan ini telah diagendakan baginya dan pembalap motor Ducati lainnya jelang MotoGP 2024 Seperti beberapa musim sebelumnya, Ducati mengundang pembalap motor mereka untuk pemanasan setelah jeda musim dingin Musim ini Mark Marquez telah menjadi bagian dari Ducati karena memperkuat Gresini Racing Tim satelit pabrikan asal Borgo Panigale itu, bersama adiknya yaitu Alex Marquez Latihan bersama kali ini juga menandai debut juara dunia 8 kali tersebut di atas motor Ducati Panigale V4R baru Pembalap MotoGP memang dilarang berlatih dengan motor balap mereka di luar agenda kejuaraan dan tes resmi Kecuali jika pabrikan mereka mendapatkan konsesi Motor Panigale V4R baru dengan balutan livery tim Gresini Racing dan nomor 93 khas Mark Marquez pun telah menjalani putaran di venue MotoGP Portugal ini Adapun Rossi, juara dunia 9 kali tersebut tampaknya hanya datang untuk berlatih bareng rombongan pembalap Akademi VR46 Kebetulan, tiga anggota Akademi VR46 juga akan menunggangi Ducati musim depan Mereka adalah Francesco Bagnaya di tim pabrikan Ducati Lenovo Franco Morbidelli di tim satelit Pramat dan Marco Bezzeci di tim satelit VR46 Pembalap tim VR46 lainnya yang bukan anggota resmi Akademi VR46 yaitu Fabio Diggian Antonio juga ikut serta Dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram VR46 Readers Academy Official, tampak Rossi sedang bersiap dengan motor Yamaha R1 Garasi Rossi bersebelahan dengan adiknya, Luca Marini, yang menjadi pengganti Mark Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024 Sementara Rossi menggunakan Yamaha, di garasi Marini terlihat motor Honda CBR Fireblade sedang disiapkan untuk diajaknya mengaspal Seperti dilansir dari GP1, tes bersama ini telah dimulai pada pukul 10 waktu setempat atau pukul 17 waktu Indonesia Barat Saat berita ini ditulis, Rossi telah melahap 21 putaran dengan 1 menit 45,598 detik menjadi catatan waktu terbaiknya Ada pun di antara pembalap MotoGP, Bagnaya menjadi yang tercepat dengan 1 menit 43,203 detik Sang juara bertahan telah melakukan 48 putaran Sayangnya, tak ada informasi tentang kecepatan Mark Marquez Marquez bersaudara memutuskan untuk tampil tanpa transponder yang salah satu fungsinya ialah mencatat waktu lap Menyembunyikan taringkah mereka Si semut dari Cervera memang mencuri perhatian besar karena akhirnya kembali mendapat motor yang mumpuni untuk bersaing di depan Meski begitu, para pesaing yang lebih muda siap mengadang Presensi The Doctor masih terasa melalui murid-muridnya Termasuk Bagnaya dan Bezeci yang musim lalu finish pertama dan ketiga di kelas men akhir Mark Marquez akan menjajal Ducati Panigale V4R Pengalaman baru bersama Ducati hari ini bagi Mark Marquez di tes Portomau Mark Marquez akan mengendarai Ducati Panigale V4R bertenaga 240 tenaga kuda pada tes privat hari ini di Portomau Para pembalap MotoGP Ducati akan tampil di Portomau selama dua hari untuk melakukan tes Pada 29 dan tanggal 30 Januari yang diselenggarakan oleh tim Aruba.it Awards BK Francesco Bagnaya, Jorge Martin, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Alex Marquez, Marco Bezeci, dan Fabio Digian Antonio juga diharapkan hadir Mereka tidak diperbolehkan mengendarai motor MotoGP mereka sehingga akan mengambil bagian dengan sepeda jalan raya Hanya untuk persiapan fisik Hari ini menjadi penting karena rekrutan baru Ducati, Marquez, akan memulai debutnya di atas Panigale V4R Pertama kali ia mengendarai Ducati adalah pada tes pasca musim di Valencia bulan November lalu Aturan konsesi baru berarti bahwa pembalap Honda dan Yamaha akan menguji motor MotoGP mereka pada tes Sakedon di Sepang pada 1-3 Februari Semua pembalap MotoGP kemudian diharapkan hadir di tes resmi Sepang pada 6-8 Februari Selain itu, Mark Marquez juga tak segan belajar dari kawakan Ducati Sebagai pembalap pendatang di tim Ducati, Mark Marquez harus beradaptasi dengan banyak hal Untuk membantu proses adaptasinya, Marquez tampak tak segan untuk belajar dari dua pembalap terbaik Ducati saat ini Francesco Bagnaya dan Jorge Martin Lewat kedua pembalap tersebut, ia bisa mengenal motor barunya dengan lebih baik Secara logis, ketika pembalap baru tiba di Honda, mereka mengincar Saya, ungkap Marquez Sekarang saya akan melakukan hal yang sama dengan Bagnaya dan Martin yang merupakan dua pembalap terkuat dan membuat perbedaan Saya harus belajar banyak hal dari mereka berdua untuk memahami cara mengendarai motor ini Tambahnya, Marquez tampak tak terlalu memikirkan soal siapa lawannya Ketimbang memikirkan siapa lawan yang harus diwaspadainya Marquez lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri Lawan terberat, pada akhirnya saya lebih khawatir tentang diri saya sendiri karena saya harus menangani diri saya sendiri Tutur Mark Marquez sebagaimana dilansir dari Crash Valentino Rossi optimis, Luca Marini mampu bersinar bersama Honda meski tantangan besar Valentino Rossi menyampaikan keyakinannya bahwa Luca Marini akan mampu mencapai kesuksesan bersama Honda Meskipun motor RC213V dianggap kurang menjanjikan dan menjadi yang terburuk di grid pada musim lalu Marini telah memutuskan untuk meninggalkan VR46 Racing Team dan bergabung dengan Repsol Honda mulai MotoGP 2024 Menggantikan Mark Marquez yang berpindah ke Gresini Racing Meskipun kini menjadi reader tim pabrikan, Marini mengambil risiko dengan beralih dari Ducatides Mosedici yang sangat kompetitif ke RC213V yang dianggap memiliki performa lebih rendah Namun, Valentino Rossi tetap optimis bahwa sang adik dapat meraih kesuksesan dengan motor Honda tersebut 2024 menjanjikan tahun yang indah Pebalap kami, atau lebih tepatnya mereka yang berasal dari Akademi Semuanya akan memiliki motor yang sangat kompetitif Ujar Rossi seperti yang dikutip dari Crash Ia merinci bahwa Francesco Bagnaya, yang merupakan juara dunia, akan balapan di tim pabrikan Morbideli akan menggunakan motor pabrikan Ducati di tim Pramac Marco Bezzeci akan balapan dengan warna VR46, dan Luca Marini akan mengendarai motor Honda Meski Honda RC213V dianggap memiliki tantangan besar Rossi memiliki keyakinan bahwa Marini dapat bersaing secara kompetitif Bagnaya, jebolan VR46 Academy Sukses memenangkan gelar MotoGP pada 2022 dan mempertahankannya pada 2023 Sementara itu, Bezzeci telah membawa VR46 Racing Team meraih kemenangan pertamanya di kelas utama pada musim lalu Franco Morbideli juga menjadi sorotan karena mendapatkan Ducati Desmosedici terbaru Motor yang sama seperti yang digunakan Bagnaya Terima kasih telah menonton!